. Penambangan emas tanpa izin, peti, di area kehutanan Blok Cibulo, Desa, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memakan korban jiwa. Seorang penambang ilegal meninggal dunia akibat tertimbun tanah saat masuk ke dalam Lobang Pertambangan Ilegal, Kapol Res Sukabumi, AKBP Marulipar Dede melalui Kasih Humas, Ibtu Ah Sa'apul Rohman, membenarkan adanya korban jiwa di lokasi pertambangan ilegal tersebut, namun, A'ah tidak menyebutkan identitas korban dan waktu kejadian akibat adanya korban. Jiwa, polisi bersama tim gabungan Forkopim Cam Ciemas melakukan penutupan pertambangan ilegal tersebut pukul 17.50, Sabtu, 13 Mei 2023. Ah mengatakan bahwa peti yang dilakukan para penambang ilegal itu sangat berbahaya, terlebih para penambang ilegal melakukan aktivitas penambangan tanpa alat keselamatan, bahkan sebelumnya terjadi kecelakaan jiwa yang menewaskan penambang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! 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 Terima kasih sudah nonton!